Sekitar 100 orang mengenakan pakaian putih bergambar wajah Presiden Jokowi Dodo sejak pukul 8 pagi sudah membadati kawasan Tenggara Monas. Mereka yang menamakan diri Jokowi saja melakukan aksi simpatik dengan melakukan senam bersama. Senam ini dilakukan sebagai simbol untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun yang sehat menyambut Pesta Demokrasi. Kegiatan ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari tempat deklarasi gerakan 2019 Indonesia ganti Presiden. Hal tersebut menimbulkan sedikit kekhawatiran relawan akan terulangnya insiden intimidasi seperti dalam Car Free Day minggu lalu. Ini sebenarnya aksi simpatis dari kita. Itu yang bertujuan enggak cuma buat sehatin badan saja tapi tujuannya adalah supaya harapannya nanti di Pesta Demokrasi 2019 itu Pesta Demokrasinya berjalan sehat juga. Jadi tanpa syarat atau segala macam. Pembelian tempat di sini mungkin dari bapak kepolisian milih di sini yang bagus lah. Kita takut juga kan seperti kejadian kemarin itu yang ada keributan segala macam. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan di kawasan Monas, Jakarta. Reza selamat siang. Selain sebagai simbol menyambut Pesta Demokrasi Sehat pada 2019, apakah ada tujuan khusus diadakannya senam bareng relawan Jokowi ini? Ya Ferdi, memang 500 meter dari kegiatan deklarasi 2019 Indonesia ganti presiden, relawan Presiden Jokowi Dodo yang tergabung dalam kelompok bernama Jokowi saja ini memang melakukan aksi simpatik yang dengan cara melakukan senam bersama. Dan memang kegiatan ini tadi saya bicara dengan Ketua Panitianya bahwa memang kegiatan ini Murni hanya merupakan aksi simpatik bahwa kegiatan senam ini simbol bahwa nantinya berharap bahwa tahun depan atau ketika berjalannya Pesta Demokrasi ini akan berjalan sehat seperti senam yang dilakukannya pagi ini yaitu tidak ada intimidasi ataupun kegiatan sara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan memang kegiatan senam ini sendiri Ferdi dilakukan atau diagenakan pada pukul 9 pagi namun kegiatan ini sendiri dimajukan lebih cepat yaitu pukul 8 pagi di mana ada sekitar 100 orang yang relawan Presiden Jokowi Dodo ini yang menangkan baju putih dan juga baju bergambar wajah Presiden Jokowi Dodo yang melakukan aksi simpatik ini. Dan dapat saya sampaikan Ferdi bahwa kegiatan senam ini sendiri berlangsung sangat dalam pengawalan yang ketat. Saya gambarkan saja bahwa dari 100 relawan ini yang menjaga adalah 2 kompi pasukan kepolisian artinya ada 180 personil yang menjaga aksi simpatik ini dan tadi juga saya sempat mengamati bahwa ada 4 kendaraan berat atau kendaraan anti huru-hara yang terpakir untuk menjaga atau mengantisipasi terjadinya insiden-insiden seperti yang terjadi pada Carvidei minggu lalu. Seperti diketahui bahwa pada minggu lalu sendiri memang terjadi insiden di mana kelompok dengan menggunakan kaos bertagar 2019 Indonesia ganti Presiden diduga melakukan intimidasi kepada kelompok relawan Presiden Jokowi Dodo yang saat itu juga berada di area Carvidei. Dan Ferdi dapat saya sampaikan juga bahwa kegiatan senam ini sendiri tidak berlangsung lama kurang dari 1 jam para relawan ini membubarkan diri dan aksi senam ini sudah selesai. Dan para relawan ini sendiri kebanyakan berasal dari daerah Taman Sari Jakarta Barat artinya ketika mereka pulang sendiri arahnya berlawanan dengan arah tempat deklarasi 2019 Indonesia ganti Presiden artinya para relawan ini cukup aman untuk kembali pulang dan tidak ada sentuhan atau tidak ada insiden-insiden kembali yang terjadi, Ferdi. Ya Reza, artinya memang tidak ada indikasi pelanggaran pergub nomor 12 tahun 2016 selama aksi senam berlangsung ya? Terima kasih. Ya Ferdi, memang tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok dari relawan Presiden Jokowi Dodo ini karena memang kegiatan ini dilakukan di area luar Carvide, artinya tepat di area Monas dan tidak termasuk dalam area Carvide, di mana memang di area Carvide sendiri sesuai pergub memang tidak boleh dilakukan kegiatan benuansa politis hanya kegiatan-kegiatan benuansa seperti lingkungan, lalu juga olahraga, dan juga seni budaya, Ferdi. Dari kawasan Monas, Reza Ramadan. Terima kasih. Terima kasih.